selamat menikmati sebelumnya kita itu udah belajar garis, ilustrasi, kemudian tipografi dan hari ini nanti kita akan belajar tentang warna, gelap terang, kemudian tekstur, serta ruang nah karena ini menjadi dasar kalian, para calon desainer grafis profesional untuk belajar itu kalian harus tahu dulu dasarnya nah dasarnya ada di unsur tata letak ini jadi kita di dalam segmen dasar desain grafis check it out oke, hari ini kita akan belajar mengenai warna, gelap terang, tekstur, dan ruang nah kalau di episode pertama kemarin kita udah belajar garis, ilustrasi, dan tipografi nah untuk di episode kali ini saya akan mengajarkan ke kalian tentang warna, gelap terang, tekstur, serta ruang oke, kita langsung ke bagian yang pertama yaitu warna nah, unsur tata letak berikutnya adalah warna sejak kecil kita sudah mengenal warna mulai bisa membedakan warna-warna yang menarik pada mainan yang kita miliki warna yang mencolok akan menarik perhatian sehingga warna merupakan unsur tata letak yang paling menonjol dalam menarik perhatian bagi yang melihatnya nah, kita juga harus berhati-hati dalam pemilihan warna untuk tata letak karena apabila pemilihan warna kurang tepat maka akan menimbulkan kebingungan kurang terbaca serta merusak komposisi yang sudah disusun sehingga bagi siapapun yang akan membuat karya desain grafis wajib mengenal warna secara mendalam kemudian yang kedua adalah gelap terang dalam tata letak desain grafis gelap terang dapat berfungsi untuk beberapa hal antara lain menampilkan kesan kedalaman membuat efek benda tiga dimensi dan untuk memperjelas kontras dengan adanya unsur gelap terang sebuah visual akan terlihat dramatis sehingga dapat menambah kesan bagi yang melihatnya gelap terang dalam karya desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek-efek khusus kemudian yang ketiga adalah tekstur tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda sifat permukaan dapat berkesan halus kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan sebagainya nah, kesan-kesan tersebut dapat dirasakan mengelalui penglihatan dan perabaan namun, pada bidang desain grafis hanya menggunakan tekstur yang bersifat visual karena terbatas pada bidang dua dimensi tekstur sering dipakai untuk lebih menguatkan karakter sebuah bidang dengan menciptakan tekstur tertentu nah, itu akan lebih menguatkan pesan yang ingin disampaikan sehingga karya desain lebih artistik mantap kali nah, setiap tekstur juga membawa karakter tertentu sehingga seorang desainer grafis itu harus mempertimbangkan dalam pemilihan tekstur supaya sesuai dengan tema misal tekstur kayu itu dia menimbulkan kesan yang hangat kemudian untuk tekstur besi atau logam dia bisa menciptakan kesan keras nah, namun bisa juga untuk tema teknologi nah, tekstur air untuk kesegaran dan masih banyak lagi kemudian yang keempat adalah ruang atau space nah, dengan menghayati sebuah karya desain grafis akan timbul ruang-ruang di dalamnya dengan adanya benda atau unsur garis pada sebuah bidang maka terlihat adanya sebuah ruang misalnya ruang yang ada di sekeliling benda ruang yang terbentuk dengan adanya garis di sekelilingnya adanya bidang dengan warna tertentu di ruang sekitar teks dan lain sebagainya nah, kalian bisa lihat contoh gambar di layar kaca kalian ya nah, kemudian ruang juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu ruang alam ya merupakan ruang yang terdapat di alam dibatasi oleh benda-benda alam dan karena pengaruh cahaya seperti pada pemandangan alam nah, bisa kalian lihat tuh contohnya kemudian yang kedua adalah ruang yang diciptakan nah, ini ada dua juga yang pertama ruang interior dan eksterior sebuah bangunan yang dapat memberikan suasana sesuai dengan keinginan seperti gedung bangunan suasana di dalam rumah kemudian yang selanjutnya ruang yang timbul karena penempatan berbagai warna jarak gelap, terang, dan teks nah, itu dia tadi kita udah belajar mengenai warna gelap, terang kemudian tekstur serta ruang nah, materi itu sebagai materi dasar kalian untuk belajar di dunia desain grafis gitu nah, untuk kalian yang ingin belajar dunia desain grafis lebih jauh lagi insya Allah saya akan upload beberapa materi yang terkaitnya dengan dunia multimedia kita awali dari yang dasar desain grafis dulu nanti pokoknya bertahap semuanya satu per satu jadi pokoknya stay tune terus oke itu saja materi hari ini yang bisa saya sampaikan kalau video ini bermanfaat silahkan share ke semua teman-teman kalian yang mau belajar tentang multimedia mungkin dari saya cukup terima kasih jangan lupa di like comment and subscribe alright selamat menikmati